Intro Sekolah Mendengah Kejuruan Negeri Satu Rambah, Kabupaten Rokan Hulu sudah 5 hari melaksanakan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. PPDB ini akan berakhir pada Sabtu mendatang tanggal 29 Juni 2024. Wakil Kesiswaan SMK Negeri Satu Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Adik Fernandes mengatakan untuk penerimaan siswa baru ada sebanyak 366 siswa yang terbagi 11 kelas dengan jurusan terdiri dari Akuntansi Keuangan Lembaga, Mekanisasi Pertanian, Agribisnis Pengelolaan Hasil Pertanian, Teknik Pengelasan, Teknik Audio Video, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Sepeda Motor dan Agribisnis Tanaman Perkebunan. untuk saat ini yang sudah mendaftar di SMK Negeri Satu Rambah sebanyak 365 siswa. seluruh yang terima 356, 11 kelas, masing-masing 36 perkelas atau perombel. ada akuntansi, ATP, TP, AMP, TBSM, ada TKR, TAV, kemudian ada TAV, APHP. dirinya menambahkan hingga saat ini SMK Negeri Satu Rambah masih membuka penerimaan siswa baru hingga Sabtu depan, tanggal 29 Juni 2024. dari Rokan Hulu Eka Syahputra dan Mokhtar Lutfi melaporkan.